oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sesuai dengan judul video kali ini saya akan memberitahukan bahwa saya akan melanjutkan lagi misi saya ke malaysia gitu ya kita sudah datang di beberapa tempat di malaysia juga dan pastinya sabah sarawak dengan bonus di brunei kita sudah kesana juga cuy ya kita sudah menginjakan kaki disana dan kali ini misi saya gitu ya misi saya untuk menjelajahi atau menginjakan kaki ke bagian apa sih namanya itu bagian apa sih yang di bagian perak itu selatan kah eh selatan barat di apa kayak bagian perlis dengan kedah itu perak pulau pinang pokoknya bagian sana cuy ya saya dapat rezeki gitu ya saya dapat rezeki dari orang baik yang ada di malaysia juga ya tambahan rezeki dari orang baik yang ada di malaysia dengan syarat saya harus ke langkawi gitu ya nah ini dia dengan dana terbatas saya harus sendiri kesana cuy gak bersama bang rai atau teman-teman yang lain gitu cuy ya itu yang jadi masalah buat saya gitu cuy ya jujur aja saya baru pertama kali ya kemana-mana itu sendiri cuy ya ini satu tantangan banget sih buat saya cuy pribadi gitu ya tapi saya yakin ya saya yakin di malaysia itu orang baik itu pasti banyak orang baik itu lebih banyak gitu ya makanya saya memberanikan diri untuk kesana sendiri gitu ya tapi disini saya meminta saran dari teman-teman apa yang harus saya lakukan gitu ya dengan saya sendiri ini apakah saya harus mencari teman-teman yang ada di malaysia untuk apa namanya menemani saya atau saya harus menjelajahinya sendiri mencari tahu sendiri tapi kalau mencari tahu sendiri nanti saya gak bakalan bisa ngonten gitu cuy dan keberangkatan saya di season ketiga ini itu saya benar-benar ingin apa namanya membuat sebuah video vlog yang lebih banyak lagi gitu cuy karena di season yang kedua itu waktu saya ke Sarawak dengan sahabat itu saya gak buat video cuy jadi ini kesempatan banget gitu ya bagaimana ini cuy kalau korang ada saran bolehlah bantu komentar di bawah kasih masukan cuy apa yang seharus saya perbuat gitu ya karena perjalanan ke Langkawi juga itu mungkin tidak mudah gitu ya saya harus naik pesawat ke maksudnya kapal terbang ke kesana atau adakah kendaraan darat entah itu apa naik bus atau apa bolehlah kirimkan link sebetulnya ada teman-teman dari Malaysia atau youtuber lain dari Malaysia yang sudah kesana dan memperlihatkan perjalanannya boleh share videonya dekat bawah gitu cuy tapi apapun ya saya meminta petunjuk lah dan spesialnya ya kenapa saya sangat tertarik banget dengan season yang ketiga ini ya keberangkatan saya ke Malaysia season ketiga ini karena satu karena saya sendiri pastinya dan yang kedua saya merasakan idul adha disana cuy ya idul adha raya apa nah raya haji raya haji cuy dan yang ketiga yang pastinya sedikit lagi misi saya tercapai gitu ya sedikit lagi misi saya tercapai sudah menginjakkan kaki saya ke beberapa negeri yang ada di Malaysia gitu cuy itu satu satu apa namanya satu kebanggaan buat saya sih ya kalau sudah menginjakkan kaki ke beberapa negeri yang ada di Malaysia cuy dan itu tanda terima kasih saya karena banyak teman-teman dari Malaysia yang menyokong saya gitu ya entah dari negeri mana saja yang pastinya saya sudah mendatangi beberapa negeri dan disitu saya benar-benar apa ya menunjukkan bahwa saya berterima kasih banget gitu ya selalu support saya gitu ya dalam membuat konten-konten ya walaupun kontennya gak terseberapa baik tapi setidaknya bisa menghiburkan gitu cuy dan tanda saya kenapa selalu ke Malaysia sudah tiga kali insyaallah dengan bulan ini itu tandanya saya berterima kasih buat korang cuy saya gak bisa memberikan apa-apa ya dengan banyaknya gitu ya banyaknya yang support gitu ya saya gak bisa memberikan apa-apa tapi saya bisa mendatangi beberapa negeri yang ada di Malaysia itu menurut saya suatu hal yang apa ya yang gak bisa saya lupakan gitu ya seumur hidup saya cuy oke saya minta tolong banget buat teman-teman ya tolong komentar di bawah apa-apa aja yang harus saya lakukan atau ke orang atau ke orang ada apa namanya tantangan gitu ya atau challenge gitu ya pokoknya apa aja dah yang cocok saya lakukan selama di Malaysia sendiri gitu ya sendiri ataukah saya harus ditemani teman-teman yang ada di Malaysia atau saya menjalannya sendiri ke orang bisa komentar di bawah saya tunggu komentar dari ke orang cuy saya tunggu komentar dari ke orang cuy aduh sebenarnya saya was-was ini ya saya was-was gitu ya saya sampai gak bisa tidur gitu memikir ini gimana ceritanya saya jalan sendiri gitu ya karena saya jujur aja gak pernah jalan ke suatu apa namanya kota atau ke suatu daerah itu dengan sendiri gitu ya apalagi ini negara gitu ya selalunya saya itu pergi berempat selalunya pergi berdua sekarang sendiri cuy benar-benar berpetualang disini ceritanya cuy ya oke saya tunggu komentar ke orang dan tunggu saya di Malaysia cuy tunggu saya tunggu saya di Malaysia cuy kita sudah masuk ke session yang ketiga cuy oke mungkin itu aja pemberitaan dari saya semoga perjalanannya lancar sampai disana cuy ya doakanlah cuy ya supaya saya benar-benar apa namanya membuat yang terbaik lah sampai disana gitu ya semoga dijauhi dari segala marah bahaya dan apapun itu cuy oke dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati